Awal tahun 2024, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Dramaga Bogor masih tinggi. Pedagang mengaku harga sayuran di awal tahun kali ini masih di atas rata-rata. Kenaikan harga setiap komoditas mencapai Rp4.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Masih tingginya sejumlah harga sayur mayur terpantau di Bogor. Salah satunya terpantau di pasar tradisional Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pada hari Kamis. Harga sayuran seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp80.000 per kilogram. Harga tomat mencapai Rp17.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam kini masih bertengger di angka Rp32.000 per kilogram. Tomat ini sekarang hampir Rp28.000. Sebelumnya berapa? Sebelum paling Rp15.000, kena Rp16.000, paling murahnya Rp12.000. Sekarang kelipatannya udah, wah bener-bener menonjaknya 100 persen. Jadi Rp28.000 per kilogram. Ada yang Rp25.000 juga. Bawang, itu sayuran. Tomat juga naik? Iya, tomat kan. Bu, dengan kenaikan gini, Ibu belanja gimana? Siasatnya, Bu. Ya, mau nggak mau, saya akan buat ada niatat, sebetulnya. Nggak mau, saya beli lah. Karena mahal juga beli ya, Bu ya? Iya, tapi nih, seterah Rp40.000 sekarang jadi Rp23.000. Tingginya harga komoditas membuat pembeli mengeluh. Menurunnya daya beli pun menyebabkan omset para pedagang menurun. Benny Akbar, Kabupaten Bogor.